Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Pianus Jaya Project Kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana mengetahui IP address yang terkoneksi pada jaringan Nah langsung saja yang pertama, tekan tombol Windows atau bendera dan tahan kemudian tekan tombol R Seperti ini teman-teman, teman-teman bisa menekan tombol yang seperti ini, yang Windows ini, yang ada kursor ini Kemudian tahan, kemudian tekan tombol R, seperti ini kira-kira Kita akan coba langsung bagaimana caranya, yaitu saya menekan tombol Windows atau bendera ditambah huruf R Nah, bisa teman-teman lihat, muncullah yang seperti ini Silahkan teman-teman lihat, muncul seperti ini ketika setelah kita klik ini Maka, kemudian kita ketikkan disini Yaitu run, R-U-N Run Jadi teman-teman jangan lupa ketik run Kemudian klik ok Oh maaf, disini sekali lagi Mohon maaf, bukan run Yaitu CMD Mohon maaf teman-teman, saya salah tadi CMD Nah, ini dia Silahkan ketik disini CMD Baru Klik ok Maka muncullah tampilan seperti ini Setelah kita okkan Kemudian Teman-teman mengetik pada Layar ini Kita ketikkan perintah seperti ini Bisa teman-teman lihat Ini dia IP Config Slash all Jadi ini yang kita ketik Silahkan teman-teman perhatikan Yang kita ketik adalah seperti ini IP Konflik Slash all Nah, setelah ini Baru kita Enter Nah, inilah tampilan yang akan muncul Bisa teman-teman lihat Tampilan yang muncul Ini dia Setelah kita ketik yang seperti ini tadi Maka Muncul perintah seperti ini Nah, teman-teman pasti bertanya Dimana sebenarnya IP daripada komputer tersebut Nah, ini dia Coba kita cek Nah, ini dia Bisa teman-teman lihat Di sini Ada di sini Ini yang di bawah Berarti Kita bisa menemukan IP address ini IP For 4 Address Yaitu IP daripada Komputer ini Setelah kita terkoneksi pada jaringan internet Ini Ini di bawah Di wifi ini Maka Inilah IP-nya Yaitu 192.168.8.100.02 Preferent Kemudian Subnet mask-nya 255.255.255.255 Nah Seperti itu Kira-kira Cara membuat Atau mengetahui IP address Pada Komputer kita Nah, artinya Kalau misalnya Teman-teman melihat Kalau dia ini secara Otomatis Maka Tidak terlihat oleh Komputer kita IP Kalau kita Misalnya kita mengecek di sini Di bawah ini Kita coba Kemudian Fadjet ini Kita coba cek Properties Nah Ini dia Nah disini Bisa teman-teman Lihat kosong kan Artinya Pemberian IP Daripada Wifi tersebut Atau Dimana kita Koneksi tersebut Tidak secara manual Melainkan secara Otomatis Maka Cara mengeceknya Tadi adalah Seperti Yang Teman-teman Lihat disini Seperti ini Nah Itu dia Itu saja Tutorial dari saya Kalau ada Masukan Mohon di Berikan tanggapan Atau di komentar Dan Terakhir kalinya Tanpa mengurangi Rasa hormat Mohon di like Dan subscribe Itu saja Terima kasih Terima kasih